Sudah sudah dapet, jelas-jelas Ya, mohon maaf Bila kurang berkenan nanti dalam penyampaiannya Memang Presentasi saya tidak terlalu menarik Hanya tulisan aja Ya, nanti harapan kami Bisa lebih banyak untuk diskusi Sama sharing pengalaman, karena Ini sebetulnya lumayan Lumayan menarik sih, karena Ada satu Perbedaan Dogma, ya Saya memang dari dulu bedah umum Basicnya, awalnya dari bedah umum Dan selalu dogmanya adalah Apendik, itu Surgical Saat ini pun saya lihat juga Masih trennya ke sana Malah kalau bisa baru nyerinya di ulu hati Pun langsung operasi, gitu Tidak perlu langgu lama-lama Nah, ini ada Satu opsi Pilihan, atau suatu Pandangan Alternatif tentang Kasus apa, apa yang dipada anak Bagaimana Apakah memang semuanya Bisa Harus operasi Atau ada opsi lain Atau mungkin bisa ke Buningsih ya Sekarang kan ada alternatif tuh Buningsih Mungkin bisa dirujuk ke sana Ya, pendahuluan Kenapa sih hal ini menarik? Karena Seperti kita tahu Apa yang disitu-situ merupakan Kasus yang Terbanyak Pada anak-anak di ruang Emergensi ya Kita pun Saya pun juga Terbanyak untuk Kasus-kasus akut Abdomen Pada anak ya Apendisitis Kurang lebih Kalau dewasa Kalau nggak salah Juga hampir sama ya Selain hernia Jadi Kalau nggak salah Ini data Amerika sih 12,7% Kasus akut Abdomen Yang membutuhkan Tindakan operasi Dan disini Diagnosis akurat Dan dini Penting untuk menjaga Komplikasi Dan tindakan operasi Yang tidak perlu Operasi yang tidak perlu Memang mindset Di anak ini Agak berbeda Karena Kalau bisa Sedapat mungkin Kita lakukan tindakan Itu memang benar-benar Risk dan benefitnya Harus ditimbang banget Jadi Kalau bisa Memang misalnya Benefitnya lebih tinggi Tindakan seminimal mungkin Yang kita pilih Itu yang Dikajakan oleh Kulu-kulu kita juga Kemudian Diagnosis Masih merupakan Tantangan Karena gampang ini Sering dan Penunjakan yang Penunjakan tidak spesifik Berupa anak yang masih Kecil ya Terutama kurang dari 5 tahun mungkin Atau kurang dari 7 tahun ya Kalau sudah agak gede Mungkin anaknya Sudah bisa diajak ngomong Bisa menceritakan Kondisi nyerinya Bisa lebih mudah Dan ini tantangan juga Untuk Kita sebagai Dokter bedana Atau mungkin Dokter umum Kalau ada yang ikut ya Dan ke BDS nantinya ya Jadi pintar-pintarnya Kita bagaimana Punya feelingnya ya Bahwa Oh ini Apendik nih Oh ini Apendik yang Sudah komplikasi nih Gitu Ini yang baru akut aja Atau Oh ini bukan Apendik Tapi di homologi Insiden tahunan Meningkatnya Memang Piknya Di sewe 12 tahun Bisa ada Memang Kasus-kasus Infant Apendicitis Bayi Balita Itu tapi Sangat jarang Dan ini Suatu tantangan Tersendiri Untuk Mendian Masanya Dan jarang Pada usia Dan angka Perforasi Masalahnya Lebih tinggi Pada kasus-kasus Yang lebih muda Lebih muda Itu jarang Tapi Begitu Sudah kena Resiko Perforasinya Lebih tinggi Karena seringkali Miss Mendekati Status Perforasi Pada usia Kurang dari Satu tahun 50-60 Pada usia Lima tahun Kurang dari 30-60 Pada anak Yang lebih tua Tapi kok Di era Pandemi ini Mungkin Agak Berbeda Berapa kasus Saya temui Sudah Perforasi Karena Delay Mereka Rata-rata Takut Ke Rumah sakit Jadi cenderung Mendam 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 Akhirnya 12-15 Ini Sekedar untuk Menyiatkan Anatomi Posisinya Di sebelah Kanan Bawah Yang klasik Tapi Jangan lupa Bahwa Kalau kita Berhadapan Dengan Anak Apalagi Yang Masih Kecil Usia Muda Kurang 7-5 Tahun Dan Kurang Perut Nyari Perut Kelainan Anatomi Harus Di Bertimbangkan Contohnya Melrotasi Situs Inversus Bisa Membuat Hal yang Berbeda Apendik Kanan Tidak selalu Di kanan Bisa saja Kiri bawah Ternyata Apendik Tidak Bisa Atau Kiri atas Atau Kanan Atas Atau Tengah Karena Adanya Problem Rotasi Waktu Bayi Dulu Pembawaan Pembunuh Darah Dari Atri Iliokolik Sudah Tidak Terlalu Sudah Hafal Di luar Kepala Sampai Lupa Kalau Dari Anatomy Embiologinya Merupakan Klanjutan Tip Infra Dari Sekum Prominent Pada Minggu 8 Kehamilan Kemudian Ampenik Berotasi Sampai Pada Posisi Di Postromedial Ini Yang Umum Tetapi Bisa Mempunyai Beberapa Variasi Travis Di sini Bapak Sir Travis Yang pertama Kali Apa Yang Mempopularkan Tindakan Ampeniktomi Kalau Nggak Salah Ceritanya Dulu Sama Ongolprasi Salah Satu Raja Inggris Waktu Itu Mau Di Coronation Mau Di Tata Itu Mau Naik Tata Karena Appendik Dia Lakukan Operasi Dan Bertahan Jadi Sejak Tahun Itu Memang Operasi Appendik Menjadi Populer Halo Jadi Variasi Appendik Itu Ada Satu Dua Tiga Empat Ini Posisi Dari Appendik Di Pangkalnya Itu Dimana Yang Terbanyak Memang Pada Postromedial Itu Yang Yang Lain Ini Variasinya Juga Ada Dan Ada Yang Sebut Sebagai Variasi Fatal Type Yang Menarik Karena Dianggap Dengan Bentuk Seperti Ini Punelship Ini Terutama Pada Anak Yang Masih Berusia Setahun Bentuknya Kayak Corong Itu Yang Menurut Menurut Beberapa Zona Dianggap Sebagai Predisposisi Gambarnya Terjadi Proporasi Pada Anak Yang Orang Dari Setahun Kemudian Posisinya Terbanyak Adalah Ascending Retrosecal Naik Ke atas Tapi Di belakang Bahkan Kalau memang Panjang Ampingnya Bisa sampai Di sub Hepatal Kadang Kadang Sampai Ada Misdiagnosis Dengan Kolesistitis Atau Akses Di Hepar Kemudian Yang Peringkat Kedua Descending Ke Fosa Iliaka Transverse Retrosecal Ascending Parasecal Triilial Ascending Parasecal Dan Fosilial Panjang Rata-rata 8 cm Diameter Rata-rata 5-10 mm Nah Ini Berhubungan Dengan Epidemiologi Tadi Adalah Jumlah Follicle Lymphonodi Submokwasa Pada Saat Lahir Dia Akan Sedikit Dan Meningkat Sampai 200 Jumlahnya Sampai Sekitar Usia 12 Tahun Makanya Peak Dari Insidence Dari Appending Ini Sekitar Usia 12 Tahun Karena Lagi Banyak Banyaknya Follicle Lymphonodi Dan Etiologi Kita Kenal Bahwa Salah Satu Penyebabnya Adalah Edim Reaktif Dari Follicle Sehingga Menyebabkan Sumbatan Dari Lumen Appendic Dan Akan Menurun Setelah Usia 30 Tahun Seperti Kalau Dibeda Umum Juga Kalau Ada Kasus Appendic Usia Dantas 30 Atau 40 Itu Harus Hati-hati Linis Appendic Usianya Udah Gak Tua Hati-hati Mungkin Bukan Appendicitis Jadi Memang Terbanyak Itu Usia Usia Dewasa Muda Etiologi Appendicitis Itu Adalah Suatu Infeksi Dari Appendic Femifomis Kemudian Sebabkan Adanya Obstruksi Dari Lumen Obstruksi Lumen Dan Adanya Infeksi Jadi Ada Dua Hal Yang Penting Adanya Obstruksi Dan Infeksi Apakah Dua-duanya Berkaitan Apakah Selalu Infeksi Kemudian Terjadi Obstruksi Atau Obstruksi Dari Infeksi Itu Bisa Versa Memang Obstruksi Lumen Seperti Teori Yang Sudah Kita Kenal Fekali Diperplasi Follicul Infoid Inflamasi Jaringan Infoid Lokal Ataupun Tumor Tapi Tumor Memang Jarang Sekali Pada Anak Adanya Obstruksi Menyebabkan Baterai Overgrowth Dinsensi Lumen Bendungan Amifatik Dan Vena Iskemia Jaringan Gangben Dan Mungkin Sudah Kita Kenal Cara Umum Dan Ini Saya Perlu Sampaikan Juga Ini Ada Beberapa Hal Yang Mungkin Perlu Kita Ketahui Yang Kemarin Kuliah Dari Dr. Odi Untuk Faktor Genetik Ini Memang Ada 30% Faktor Lumpungan Juga Dan Ada Suatu Kondisi Yang Disebut Dengan Neurogenic Apendicitis Neurogenic Apendicitis Apa Itu Ini Dari Menurut Suatu Jurnal Dari Sisa Dan Lain-lain Di Tahun 2013 Adalah Suatu Mekanisme Nyeri Pada Apendicitis Pada Apendic Yang Bisa Menimbulkan Rangsangan Nyeri Seperti Apendic Itu Akibat Danya Ekses Proliferasi Serah Bucara Pada Apendic Sehingga Terjadi Overaktifasi Neuropepida Dan Ini Terbanyak Jadi Pada Anak Neurogenicity Ini Dapat Pada Spesimen Apendic Normal Dan Inflamasi Jadi Mereka Lakukan Penelitian Spesimen Apendic Yang Dioperasi Itu Baik Normal Apendic Normalisata Yang Diambil Atau Yang Radang Mereka Terus Liti Mereka Lihat Ternyata Ada Komponen Ini Serabut Syaratnya Yang Sama-sama Banyak Katanya Jadi Tidak Tidak Jadi Heran Memang Sekian Persen Pada Anak Itu Sering Kita Jumpai Adalah Apendicitis Normalisata White Apendic Kalau kita Buka Ternyata Usus Putih Jadi Memang Bisa Terjadi Dan Mirinya Itu Mirip Apendicitis Ternyata Ada Teori Ada Studi Bahwa Koloni Kesimbangan Koloni Bakteri Ini Juga Menyimbulkan Suatu Proses Apendicitis Inflamasi Apendic Tapi Memang Ini Menurut Apakah Ada Kaitan Langsung Atau Enggak Jenis Bakteri Apa Yang Menyebabkan Karena Memang Masih Belum Bisa Disimpulkan Karena Kita Seringkali Kalau Kultur Bakteri Yang Banyak Di Apendic Apendicitis Perforas Fabilitas Apendicitis Yang Banyakan Dalam E-coli Tetapi Mereka Makan Studi Bahwa Kalau Pada Kasus Kasus Yang Sudah Dilakukan Apendicitis Tendensi Untuk Terjadinya Kolitis Akibat Kostridium Divisial Dan Crohn Disis Di Kemudian Hari Lebih Tinggi Tapi Berapa Banyaknya Masih Masih Perlu Studi Lebih Lanjut Mungkin Mereka Dibilang Sih Kecil Tapi Ada Peningkatan Sedikit Dan Dimana Mereka Lihat Ini Karena Akibat Suatu Ketidaksimbangan Koloni Bakteri Karena Kita Tahu Bahwa Apendicitis Tempat Mendonya Bakteri Juga Tempat Bakteri Komensal Jadi Begitu Diambil Ada Ketidaksimbangan Dianosis Dari Askar Saya Ambil Secara Klasik Kita Tahu Ada Nyari Pelut Kanan Bawah Mungkin Sudah Ada Di Pelajaran Waktu Kuliah Dulu Terhalu Saya Ulang Dan Ada Kejalan Not Specifik Juga Pada Anak-anak Seperti Diari Gawang BAK Dan Pemisahan Fisik Yang Klasik Seperti Kita Ada Make Money Point Pain Rocking Design 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 Dan Dan Kita Kenal Juga Di Anak Kita Ada Beberapa Skor Kediatik Appendicity Skor Akvarado Appendicity Inflamatory Response Skor Ini semua Untuk Menguatkan Secara Klinis Bahwa Yang kita Bisa Kita cari Kalau kita Menangani Atau Menerima Paseng-paseng Dengan Kerjakan Atau Dipilih Pada Kasus-kasus Yang kita Kekirikan Appendicity Secara Klinis Untuk Melengkapi Atau Bahkan Kalau Ekstrim Kadang Banyak Juga Dari Sejahat Jawat Kalau Klinis Jelas Tidak Perlu Imaging Tapi Ini Bisa Jadi Suatu Bahan Untuk Teaching Dan Menegakkan Bada Kasus-kasus Membantu Menegak Masa Kita Bada Kasus-kasus Yang Masih Meragukan Jadi Dari Mulai Photopolis Abdomen USG CT scan MRI Dan Apendicogram Apendicogram Ini Sudah Mungkin Sudah Banyak Ditinggalkan Dan Tidak Banyak Disebutkan Di Literatur Yang Utama Mereka Biasanya Lebih Bahas CT scan Dan MRI Karena CT scan Sebagai Standar Saat Ini Mulai Didengungkan MRI Karena Dengan Pertimbangan Less Dari Radiasi Kalau USG Karena Operator Dependent Kalau Photopolis Biasanya Memang Kita Melihat Ada Tidaknya Suatu Komplikasi Lain Adanya Fekulit Adanya Dilatasi Usus Sakit Komplikasi Misalnya Terjadi Pritonitis Atau Paralitik Dan Lain Jadi Kalau Saya Coba Simpulkan Disini Bahwa Gambaran Klinis Pada Anak Sangat Bervariasi Dan Tidak Pas Makanya Sampai Timbul Scoring Dengan Variasi Umur Pada Anak Dan Tidak Ada Tes Memegan Insultas Suspect Pas Tinggi Jadi Itu Saling Melengkapi Jadi Tantangan Kita Di Sini Memang Bagaimana Kita Mendiagnosis Apendisi Tersaku Secara Akurat Dari Dari Data Data Kita Punya Sehingga Berpengaruh Nantinya Dalam Mengambil Keputusan Untuk Rencana Tata Salah Lebih Lanjut Dan Memisah Penunjang Kita Pilih Memang Harus Menyesuaikan Dengan Penyakit Dan Penyakit Tidak Semua Di Tembak Rata Harus Ini Harus Ini Memang Untuk Penelitian Kita Perlu Meng Compar Antara Misalnya Klinis Klinis Atau Scoring Dengan Hasil Akhirnya Apa Dengan Misalnya USG Mungkin Atau Putro CT scan Dan Lab Differential Diagnosis Kita Lihat Disini Banyak Sekali Untuk Anak Dari Problem Di Gastrointestinal Itu Sendiri Melayu Mesentri Crohn Mechel Secal Diverticulitis Viral Geistral Enterititis Regional Dacteria Enterititis Qualisitis Pankretis Stabilitis Atau Yang Lain Misalnya Pneumoni HSP Henosulain Purpura Berapa Kali Kita Jumpai Di Lapangan Ini Seringkali Kita Pernah Berapa Kali Miss Yang Paling Gampang Kejalanya HSP Bintik Bintik Di Kaki Terus Kemudian Adanya Gangguan Ginjal Kemudian Kawasagi Si Porfira Sikles Amin Mungkin Yang Bicarang Lagi Di Darah Mediastinum Atau Diafragma Mungkin Sehingga Persyarahannya Sedikit Banyak Berhubungan Juga Dengan Abdomen Jadi Keluhannya Juga Seperti Mirip Mirip Kadang Batuk Pilek Nyeri Nyerinya Juga Nggak Enak Di Ulu Hati Dan Kadang Sampai Di Tanan Bawah Itu Pernah Kita Jumpai Juga Kasus Pasien Dengan Penemoni Tapi Begitu Penemoni Selesai Yaudah Nyerinya Ilang Juga Kemudian Di Problem Di Genitor Rina Retract Infection Necrosis Urethra Calculi Stuma Variant Torsion Stafinitis Torsion Torsion Tentang Tata Laksana Complicated Sudah Jadi Hal Yang Penentuan Umum Bahwa Ini Memang Mandatory Surgical Jadi Kalau Complicated Appendicitis Sudah Mandatory Kita Tidak Bahas Ini Yang Kita Bahas Sedang Nanti Adalah Uncomplicated Appendicitis Ini Bisa Surgical Maupun Surgical Memang Masalah Uncomplicated Appendicitis Ini Sendiri Dari Jurnal Yang Saya Baca Juga Banyak Variasinya Tapi Secara Umum Kita Bisa Bilang Bahwa Yang Uncomplicated Maka Disini Hanya Terjadi Inflamasi Belum Sampai Terjadinya Suatu Bentukan Abses Bahkan Perforasi Dan Flekmon Gangren Apalagi Sampai Gangren Jadi Belum Belum Terjadinya Kondisi Kondisi Tersebut Dan Ini Menentukan Sudah Terjadi Komplikasi Tau Tidak Tools Tidak 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 Depan Musculer Kalau Sudah Klinis Adanya Depan Musculer Mereka Tendensinya Ini Suatu Perforasi Atau Komplikasi Yang Berat Tapi Mereka Selalu Dikonfirmasi Dengan Pemimpinan Yang Lain Karena Mereka Untuk Disampling Penelitian Kemudian Terapi Nostradic Apendisitis Main State Terapinya Adalah Antibiotik Dan Pengembalian Antibiotik Dan Antibiotik Disini Memang Dari Jurnal Yang Nanti Kita Tampilkan Bervariasi Jadi Tidak Tidak Ketentuan Antibiotik Nya Tidak Mereka Dari Tiap Santel Juga Berbeda Beda Ada Kombinasi Ada Yang Single Dan Jenisnya Juga Berbeda Beda Mulai Yang Ambisi Dengan Kombinasi Metronidasol Atau Xevalosporin Generasi Tiga Dengan kombinasi Metronidasol Atau Golongannya Winolon Single Drat Atau Sampai Vancomisin Juga ada Jadi Bervariasi Sesuai Dengan Protokol Antibiotik Di Senter-senter Dimana Dilakukan Penelitian Tersebut Jadi Memang Variasi Rata-rata Dianggap Gagal Kalau Lebih Dari 2x24 Jam Dan Evaluasinya Dengan Apa Juga Variasi Rata-rata Adalah Gejala Klinis Terutama Yang Pertama Kedua Adalah USG Gejala Klinis Dan Dibantu Dengan Penunjang Yang Penunjang Disini Bisa USG Atau Laboratories Dari Likositown Dan Atau CRP Mereka Dari Jurnal-jurnal Dan itu Variasinya Banyak Jadi Saya Melompokkan Juga Susah Ya Kriteria Berhasil Dan Gagal Ini juga Bervariasi Tapi Rata-rata Apabila Dalam 2x24 Jam Atau Kurang Dari Itu Didapatkan Adanya Gembaran Penis Yang Yang Memberat Atau Tidak Atau Gambaran Laboratories Yang Memberat Juga Jadi Misalnya Nyerinya Bertambah Atau Kriteria Febrisnya Juga Tidak Hilang Atau Tambah Tinggi Nah Itu Mereka Anggap Sebagai Nom Ini Terapi Konservatif Ini Gagal Memang Nom Ini Mulai Banyak Ebulikasikan Dalam Beberapa Tahun Terakhir Dari Suatu Meta Analisi Dewasa Komplikasi Lebih Kecil Masa Tinggal Di RS Lebih Singkat Nyeri Berkurang Tetapi Angka Rekuensi Cukup Tinggi Ini Menurut Hindley Dan Mason Di 2012 2012 2012 Dari Data Di Amerika Negatif Amiritomi Di Amerika Dan Kanada Itu Prosenten Dan 4 Sampai 6 Dan Dari Textbook Disebutkan Juga Bahwa Non Ini Mempunyai Tindakan Anestisi Dan Operasi Yang Tidak Perlu Sehingga Risiko Anestisi Dan Pembiusan Itu Sendiri Dapat Dihilangkan Jadi Telah Jona Yang Sudah Lakukan Menurut V. Steiner Ini Dari Israel Melakukan Studi Prospektif Terapian Dibut Dekas Anepid Disakut Awal Tanpa Komplikasi Dengan Angka Keberhasilan 89% Mereka Mengkelompokkan Pasien Ini Menjadi Komplikasi Dan Uncomplikasi Kemudian Yang Komplikasi Mereka Jadikan Suatu Kandidat Untuk Menjalani Terapi Non-operatif Tetapi Terapi Ini Memang Bukan Randomize Jadi Non-randomize Karena Pasien Yang Akan Menjalani Terapi Non-operatif Ini Mereka Ajukan Kesediaannya Dulu Mau atau Nggak Jadi Mereka Pilih Pilihnya Berdasar Memang Pilihan Dari Orang Tua Mereka Setuju Atau Enggak Untuk Dilewakan Kreatif Konservatif Dan Disini Keberhasilannya Mencapai 89% Dari Jona Role For Konservatif Antibiotic Preparation Yang Lihat Disini Sebenarnya Maun 2014 Porda Juga Mengakukan Studi Meta Analisis Teratum Penggunaan Antibiotic Bahwa Terapi Beda Komplikasi Lebih Tinggi Dari Beda Nom Dia Melihat Dari Segi Komplikasi Tapi Sebetulnya Komplikasi Karena Risiko Komplikasi Bedah Disini Lebih Banyak Dbdk Non Operatif Tapi Menurut Mereka Lebih Rendah Pada Komplikasi Yang Nom Karena Menurut Mereka Kalau Diterapi Nom Komplikasinya Cuman Terjadi Dari data Yang mereka Lakukan Komplikasi Yang mereka Dapatkan Hanya Adanya Rekaren Jadi Keluhan Yang berulang Dan Akhirnya Dilakukan Tindakan Operasi Jadi Menurut Mereka Komplikasinya Secara Klinis Itu Bukan Yang Misalnya Kalau Dinom Terus Jadi Pritonitis Itu Tidak Ada Jadi Mereka Tidak Ada Pasien Yang Pritonitis Hanya Rekaren Dan Apendisis Akut Mereka Treatment Apendiktomi Dan Setelah Itu Tidak Ada Keluhan Jadi Rekaren Pun Mereka Tidak Masalah Karena Setelah Itu Mereka Lakukan Terapi Apendiktomi Dan Pasien Dapat Pulang Setelah Itu Tanpa Komplikasi Lebih Lanjut Dibandingkan Tindakan Yang memang Dari awal Sudah Dilakukan Early Apendiktomi Mereka Lihat Dari Faktor Komplikasinya Misalnya Luka Impresi Atau Luka Nyeri Paca Operasi Seperti itu Dari Daniel Gonzalez Dia Dia Melakukan Suatu Sudi Literatur Juga Dari Jurnal Jurnal Yang Ada Dan Ini Disampaikan Dalam Suatu Seminar 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 Serjiri Bahwa Nom Ini Dari Lihat Dari Jurnal Dari Literatur Dari Pendapat-pendapat Ali Dan Pengalaman-pengalaman Budak Anak Yang Mereka Kumpulkan Di Publikasi Mereka Berpendapat Bahwa Nom Ini Adalah Terapi Pilihan Yang Bisa Dibunakan Pada Anak Dengan Kriteria Tentu Tentunya Kriteria Ini Harus Strik Harus Benar-benar Ketat Kemudian Peter Seminesi Menurutkan Studi Profes Institusi Non-Random Sedang Dijalankan Saat Ini Mulai 2019 Ini Masih Belum Selesai Dan Ini Mereka Lakukan Lumayan Cukup Luas Institusinya Di Kalau Enggak Salah Di Amerika Dari Suatu Grup Rumah Sakit Mereka Lakukan Itu Kalau Enggak Salah 10 Center Dan Masih Berlangsung Ubina Melakukan Sudi Retrospective Kohort Pada Yang Mendapat Early Oppression Dan Non-Operative Cuman Yang Membunyukkan Disini Ini Ada Kasus Perforasi Kok Dapatnya Non-Operative Dan Mereka Lihat 6 Lebih Cos-effective Dapet Dengan Symptom Jadi Yang Saya Baca Disini Mereka Bandingannya Sebenarnya Enggak Enggak Fair Juga Mereka Mereka Bandingan Yang Perforasi Sama Yang Terapi Yang Antibiotik Saja Yang Tanpa Perforasi Dan Mereka Bandingan Juga Yang Delay Stix Atau Delay Operasi Pada Kasus Yang Abses Kemudian Yuki Koke Pertor Sati Melihat Ambisi Untuk Melihat Faktor Pregitif Melalui Pengisian Penunjang Jadi Ini Dia Menilai Bahwa Kriteria Penderita Yang Akan Kira-kira Nanti Gagal Dengan Nom Itu Dengan Adanya Suatu Dari Temuan USQ Adanya Suatu Adanya Cairan Cairan Bukan Abses Ya Ada Cairan Di Intralumen Jadi Itu Sebagai Pregitif Faktor Untuk Berhasil Tidaknya Kalau Ada Itu Berarti Risiko Untuk Kegagalan Lebih Tinggi Dan Bila Ada Vekolit Ada Studi Lain Juga Menyebutkan Bahwa Bila Ada Vekolit Yang Bisa Ditemukan Dari USQ Ataupun Fotopolos Maka Kemungkinan Kegagalan Terapi Nom Akan Lebih Tinggi Nah Kemudian Dari Jurnal-jurnal Yang mereka Melakukan Tindakan Nom Ini Mereka Juga Lakukan Survei Pada Keluarga Yang Mengambil Opsi Untuk Dilakukan Pilihan Terapi Non-operatif Management Pada Kasus Akut Appendicitis Jadi Faktor Abajai Mempengaruhi Mereka Untuk Mengambil Keputusan Bahwa Saya Memilih Untuk Nom Non-operatif Saya Memilih Untuk Dioperasi Jadi Faktor Yang Paling Mereka Lihat Itu Terutama Dari Segi Pendidikan Pada Orang Tua Orang Tua Atau Yang Merawat Anak Ini Kalau Pendidikannya Tinggi Mereka Cenderung Memilih Untuk Nom Karena Secara Mereka Kan Ditunjukin Kalau Dari Studi Yang Mereka Lakukan Mereka Untuk Menawarkan Tindakan Mereka Selalu Lampirkan Data Sekian Persen Keberhasilannya Risikonya Ini Begini Untuk Yang Orang Tua Dengan Pendidikan Yang Tinggi Seringkali Mereka Lebih Banyak Memilih Nom Karena Buda Satu Tata yang Ada Dan Chance Untuk Sembut Mereka 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 Menimbang Bahwa Risiko Untuk Operasi Dan Pembiusan Pada Anak Itu Mereka Masih Lebih Menakutkan Daripada Risiko Nom Itu Sendiri Henson Juga Kalau Henson Membandingkan Antara Nom Atau Apendik Tapi Dengan Laparaskopi Jadi Misalnya Suatu Keluarga Ditawari Pilihannya Laparaskopi Atau Nom Ternyata Mereka Lebih Banyak Yang Memilih Laparaskopi Ini Kadang Ada Faktor Pinter-pinter Yang Ngomong Juga Kalau Lebih Banyak Ya Kayak Orang Jualan Kalau Ini Mobil A Mobil B Mobil A Ini Ada Ininya Mobil B Ya Kalau Dia Tidak Terlalu Fitur Mobil B Mungkin Lebih Banyak Jual Mobil A Itu Juga Banyak Ini Lagi Apa Tren Laparaskopi Atau Karena Sifinya Lebih Banyak Ditonjelkan Untuk Laparaskopi Dengan Keunggulan Satunya Bisa Mengevaluasi Seluruh Intraabdomen Sebagai Diagnostik Yang Sangat Bisa Diandalkan Untuk Melihat Kondisi Patologi Selain Jadi Itu Menjadi Pilihan Orang Tua Untuk Memilih Laparaskopi Admit Ini Dari Merakovid Ada Seorang Muniti Baru-baru Ini Menghubungkan Laporan Case Report Aja Sini Satu Case Report Pendidikan Penirian Penirian Sakut Dengan COVID-19 Positif Jadi Klinis Dan Penunjang Adanya Satu Fekulit Dan Pasien Berhasil Diterapi Dengan Non-operatif Management Sonia Malta Melakukan Sistem Review Metalisa Pada Katus Nom Terapi Nom Pada Kausus Penirian Tanpa Perku Hati Pada Anak aman dan efisien. Ini sistemik rata, jadi melakukan analisis data saja dari jurnal-jurnal atau dari publikasi yang ada. Kemudian, dari semua literatur yang ada, yang saya baca itu, ada beberapa hal yang bisa saya ambil. Satu kelemahan dari penelitian berjalan tersebut itu memang belum adanya data randomized kontaktualis dalam skala besar. rata yang memang ada retrospective, ada yang dalam ruang lingkup yang bukan yang non-randomized dan dalam lingkup single institusi. Kemudian, keberian kriteria atau dianggap dari penelitian yang ada. Ini masih bervariasi sekali. Tapi, masing-masingnya itu tadi klinis dan penunjang-penunjang itu juga yang bisa di saya tangkap, itu rata-rata USG dan Citi. Kalau klinis, jadi klinis klasik dan scoring. Terutama mereka memakai scoring. Jadi, kombinasi klinis scoring, kemudian juga plus penunjang misalnya penunjang radiologinya USG atau laboratorisnya berupa white leucosid, leucosid, dan CRP. Kemudian, heterogeneic seleksi penerita, seti tempat yang kesehatan dan kritika outcome. Ini juga berbeda. Lebih beda. Lumayan variasinya. Tapi, dari data tersebut di atas, semua memang sepakat bahwa nom merupakan opsi yang ditawarkan pada keluarga atau orang-orang pasien dan kemungkinan adiknya klinis kegagalan terkambang dalam satu yang pertama sebesar 25 atau 30 persen. Jadi, rata-rata ini suatu opsi yang bisa ditawarkan. Tetapi, disitu juga diberitahukan bahwa dalam setahun risiko kegagalannya sekian persen. Mereka harus tahu. Nah, ini kalau pengalaman kasus menjadi. Cuma, maaf, memang datanya belum bisa saya tata dengan baik. Jadi, hanya secara data kasar saja. Coba saya collect dari 2018 ke 2020. ini ada 13 penderita yang saya anggap waktu itu dengan diagnosis klinis klasik. Saya tidak akan scoring memang. Suatu appendici akut dan penunjang waktu itu saya gunakan OSG dan nilai CRP. Teg hitung glicosid dan CRP. Tanpa komplikasi. Jadi, tanpa ada tanda-tanda peritonitis dan dari pemisahan OSG tidak adanya cairan bebas di drap domen. Meskipun appendix tidak tervisualisasi, tapi dengan ujala klinis yang misalnya mengarah ke appendicitis, saya masukkan di sini. Dan ini rencana akan dilakukan norm. Sebetulnya sih, sebetulnya awalnya memang bukan yang disengaja. Tapi memang di lapangan kita sering jumpai, orang tua itu pasti akan nawar. Ini OSG bentuk, opsinya adalah operasi. Misalnya kita omong awalnya operasi, mereka pasti tidak ada cara lain. jadi di sini saya juga dari literatur yang ada, dan pengalaman klinis dari sejauh-jauh mungkin, dari pediatri juga kita sering diskusi. Memang kita kadang, ya kalau di lapangan itu kadang ada kasus-kasus yang istilahnya kita kepentok ya, cuman kalau dari cerita yang teman sejauh-pediatri ada kasus yang dirujuk ke bedah, pediatri curiganya ini suatu appendicitis, jadi bedahnya juga confirm ini appendicitis, bedahnya sudah ini harus operasi, keluarganya menolak, menolak pulang, ini kasus yang akut ya, bukan yang komplikasi, dengan obat saja, eh sembuh, kontrol lagi ke dokter anak cerita, oh kemarin saya lho, nggak operasi, nggak apa-apa. jadi dari cerita-cerita seperti itu, oh dan adanya studi literatur, kita lihat, sebenarnya nomin ini juga ada tempat gitu. Jadi pada kasus-kasus ini, tetap saya tawarkan dua opsi, operasi, dan kalau orang tua tanya, ada nggak jalan lain? Saya harus ngomong, bisa bu, dengan obat, kalau yang kondisi aku dia yang masih early, appendicitis saya, kalau yang non, yang sudah non, yang komplikasi, tentu saya tidak tawarkan opsi ini. kalau dia pritonitis, apa itu sudah absel, atau mes, saya tidak pernah menanggalkan opsi untuk antibiotik tanpa operasi. Saya selalu, bisa bu, dengan obat, saya jelaskan, dan mereka yang akan memilih. Jadi, dari 13 ini, memang yang diterapi dan dalam dalam 2x24 jam, atau bahkan ada 1x24 jam, keluhannya benar-benar hilang, tidak ada kulan sama sekali, tidak ada komplikasi, dan tidak ada periodo febris, ini saya pulangkan. Tapi dengan akses. Memang ada dua pasien yang kembali, dengan kulan timbul kembali, satu pasien dilakukan appendicitomi akhirnya, dan satu pasien menolak. karena setelah itu ngamar, dikasih obat lagi, nyerinya hilang, dan tidak ada gejala. Sampai saya ini sih tidak kembali lagi, tidak tahu kembali ke tempat lain. Memang problemnya ini kita belum follow up selama setahun. Dan untuk 5 penderita yang lain, karena baik opsi, dan karena juga tidak membaik keluhannya, itu dilakukan operasi appendicitomi, baik open, atau pun apres copy. itu juga tidak ada keluhan sampai kontrol di unit rawat jalan. Jadi yang mengambil opsi itu 8, dan yang kembali 2. 6 sampai sekarang belum kembali, yang mudah-mudahan tidak kembali ke tempat lain. Dan pernah juga ketemu keluarganya juga ada beberapa pasien yang tidak ada keluhan. Kadang juga cerita, itu dulu adiknya ini mungkin ada hubungan dengan genetik. Itu dulu adiknya juga pernah gini, dokter ini tidak apa-apa, tidak sampai operasi. Itu pengalaman pribadi sih. Memang datanya belum saya tata dengan baik, jadi saya sampilkan untuk pengantar saja. Mungkin nanti bisa sharing juga dari sejauh-jauh yang punya pengalaman juga, yang bisa dikumpulkan lebih baik, kalau perlu kita kumpul dalam satu modi institusi ya. Cuma memang kriteria diagnosis harus diseragamkan biar bisa menjadi benar yang baik nanti. Jadi kesimpulannya menitikan operasi pada kelas teknologi, aku tanggung komputasi bisa memiliki satu opsi tetap sama. Kemudian kriteria pendidikan yang dilakukan nom dan menitikan yang berasa tidak nyata pengini untuk pandemi bervariasi dan memang harus ketat dan sama kalau memang mau melakukan penelitian nanti. Konsumrasi ketat dan justifikasi yang tepat berdasarkan data-data objektif dan pengalaman seorang yang berdanak diperlukan dalam terdengar saham dan pemerintah. demikian dari kami memang tidak berkenan saya harap nanti diskusinya lumayan ramin dari pengalaman pengalaman pribadi saja kalau bisa nanti ada multi institusi dari Indonesia punya data itu lebih bagus hal yang sederhana nyakit yang banyak dijumpai silahkan saya kembali ke mentor ya terima kasih sabar dok sabar ya ini menarik sih memang ya dan saya rasa sebenarnya ini sudah sudah apa sudah mulai booming dari beberapa waktu yang lalu terus kemarin mungkin kita sendiri masih belum banyak yang mencoba dan kalau kemarin Jacob Langer kuliah itu dia juga menceritakan bahwa dia di UK mulai banyak yang menggunakan konservatif hubungan dengan COVID tapi mereka antibiotiknya lumayan banter pakai vibrasi lintas sopaktan sebelumnya ini ada yang bertanya dari dokter Erjan silahkan dokter Erjan mau bertanya tentang neurogenic appendicitis silahkan dok sebenarnya saya pertama kali ingin berterima kasih kepada dokter Barmadi karena telah menyempatkan waktu untuk sharing untuk sharing kepada kita setelah melalui telah jurnal literatur review itu gak gampang loh ngumpul sekian ratus jurnal dan apa namanya tulisan-tulisan kemudian mencari kesimpulan dan dibagikan kepada kita jadi wajar untuk kita apresiasi kita ucapkan terima kasih jadi ini sangat berguna karena sebenarnya tak dapat kita pungkiri bahwa akhir-akhir ini justru kita makin gak tahu kenapa kok sejawat-sejawat dari bedah umum malah sekarang mau ngerjai apendik anak pun rada males gitu udah kasih dokter anak aja lah nah jadi kita tadinya tidak berpikir masa sih udah spesialis bedah anak kerjaannya masih apendik apendik ternyata apendik ini di offer oleh teman-teman dari bedah umum justru karena memang banyak masalahnya banyak dinamikanya nah kondisi-kondisi ini sudah mendorong penelitian-penelitian di luar tentang upaya-upaya bagaimana non-operatif manajemen terhadap appendicitis beberapa tahun yang lalu sejawat Carlo sudah membawakan di Jogja kalau gak salah pada perbani Jogja waktu itu eh bukan perbani apa namanya Iday Iday ya acara Iday di Jogja kemudian kemarin saya bersama Prof. Firman Sah juga sehubungan dengan pelayanan pada COVID dari perspektif bedah anaknya juga menyinggung masalah bedah appendicitis operasi appendicitis pada masa COVID ini juga bercermin kepada rencana konservatif pada tindakan bedah anak eh pada appendicitis anak juga kemarin Prof. Langer ya nah saya telah mendengar tadi ulasan dari Dr. Barmadi sudah beliau banyak melakukan telah ajurnal mengingat mengingat ini krusial kan Dr. Barmadi masalah appendicitis ini nanti kita bilang operasi tau-tau sembuh kita diomongi tau-taunya sembuh dokter operasi kita kita bilang nggak operasi eh tau-tau memberat atau bahkan ada teman-teman medikal yang ah nggak usah operasi dulu kasih obat dulu eh malah kedodoran akhirnya peritonitis nge-offer ke kita kita yang repot udepsis nah jadi ini sebenarnya kayak-kayaknya pendik ini hal-hal yang biasa-biasa kita tapi cukup cukup banyak di nikahnya jadi disini saya berpikir mungkin perlu karena tadi Dr. Barmadi nyatakan kriterianya masih banyak yang apa masih banyak simpang siur tapi saya melihat tadi prediktor untuk menentukan apakah ini di konservatif atau operasi sudah mulai jelas nampaknya ya Dr. Barmadi ya jadi mungkin saya berharap ini tim dari perbani yang menyusun protokol kita mungkin bersama Dr. Oki itu ya mohon dibantu oleh Dr. Barmadi untuk menetapkan kriteria karena ini masyarakat kita ini sekarang ya gak ngerti lah entah baru melek-melek hukum entah apa apa sikit su apa sikit su hanya saya sendiri pernah kena su su-nya gak sampai berat tapi saya nyatakan operasi kemudian pasien minta jangan dioperasi nah seperti yang Dr. Barmadi katakan kita kasih antibiotik nah kita kasih antibiotik seminggu kemudian dia pergi keseberang kemudian dia periksa di sana tentu diperiksa clear leukosidnya turun segala macam pulang-pulang datang susah ke rumah sakit minta ganti ong gila gak dia mau jalan-jalan ke Malaysia sinta ganti ong padahal itu sudah saya terapi dengan baik tanpa memaksa operasi nah begini-begini ini kan cukup bikin mungkin gak membahaya tapi bikin sebel kan nah jadi mungkin nanti tim perbani mohon dibuat kirianya dibantu oleh Dr. Barmadi yang sudah banyak melakukan literature review terima kasih yang kedua saya ingin meminta penjelasan mohon bantuan dari Dr. Barmadi terus terang masalah neurogenic appendicitis ini baru terdengar sama saya dan memang sering kita mendapatkan terus terang white appendix atau appendix lili ya tapi sebagian besar appendix lili yang saya dapat itu saya masih pakai dogma yang lama setiap mendapat appendix lili naiklah ke proksimal dan akan menjumpai diverticulitis kan begitu Dr. Barmadi nah jadi ini baru mendapat saya nih saya mohon bagaimana evident based daripada neurogenic appendicitis ini kemudian dengan sehubungan dengan 3 ini sehubungan dengan nom pada appendicitis ini tentu kita memakai antibiotik saya tadi mendengar dipakainya quinolone seingat saya quinolone itu bisa mengganggu epipisial plate cuma saya lupa apakah kita kan sampai 18 tahun apakah quinolone masih sampai umur berapa kita melarang quinolone kalau melihat pertumbuhan kita anak-anak lapas rasanya quinolone masih belum belum feasible untuk appendicitis kecuali tidak ada lagi dari sensitivitas tidak ada lagi inilah mungkin dokter bandi ada baca juga kalau memang sensitivitas hanya quinolone apakah kita meminum atau lebih memilih operatif terima kasih jadi mungkin ada dua pertanyaan satu ucapan tekasi dan anjuran terima kasih dokter barmadi terima kasih dokter Francisca makasih dokter rejan persediaannya untuk menyimak dan memberi pertanyaan masalah buat saya ini ya jadi ini dok yang tadi yang apa yang pertama itu gimana kita nyikapinya jadi prinsipnya kalau nom ini karena memang itu satu opsi dan memang saya juga udah berapa kerjakan berapa tali seperti yang saya pengalaman pribadi itu bahkan sebelum covid memang jadi kalau saya kan memang cenderung pasien memang yang benar harus jadi opsi ini tetap kita harus tawarkan karena orang sekarang udah makin pinter dok mereka tuh bisa searching saya juga berapa kali pasien diskusi depan saya bapaknya gini megang handphone gini ibunya diskusi saya dia yang searching setiap kata saya dia cari cari gitu seru ya seru saya ngapain si orang itu omong ternyata ngecek dia taunya setelah itu diskusi oh iya dok ini saya baca begini ternyata kok saya baca begini dok saya gini gitu jadi nom ini juga karena sudah well published di jurnal dan orang bisa mengakses liberal ya jadi siapapun bisa mengakses itu jadi kalau kita tidak menawarkan dan tidak memberi edukasi itu menurut saya yang jadi salah nanti jadi kesannya kita goblok gitu loh oh dokternya gak ngerti sih ini ada terbaru itu begini dong katanya bisa begini kita malah harus lebih pinter lagi malah harus baca oh kalau ini begini kita harus bisa jelaskan jadi pada kasus-kasus yang non complicated begitu pas saya memang tanya saya harus jujur ngomong bahwa ada opsi untuk ini kalau ini saya bilang begini begini jadi kalau saya kriterianya simple jelas klinis dan biasanya saya pakai lecosid dan CRP terutama CRP kadang lecosid datang itu masih normal tapi CRP bisa puluhan dan klinisnya jelas bahwa anak ini inflamasi ada panasnya ada apanya itu saya lakukan pemisah itu saya juga lagi ngumpulin data CRP dengan korelasi perforasi mungkin sudah pernah ditampilkan juga di perbandingan tapi untuk ya untuk tambah-tambahan aja sih belum jadi yang kepotong covid jadi mau ke rumah sakit mau data itu dari rekam medik juga membatasin orang masuk ke ini sekarang gak bisa gak boleh banyak-banyak karena status itu juga kan bawa kuman kadang dipegang-pegang misalnya kemarin jadi itu tetap saya informasi kan dari sampai benar-benar mereka mengerti dan rata-rata memang seperti yang ada telah yang menyebutkan untuk tingkat pendidikan apa itu rata-rata yang tidak educated itu yang lebih menerima untuk dilakukan secara irasionalnya tapi juga ada yang kalau meskipun rata-rata tapi keluarganya paranoid mereka rata-rata memilih untuk dioperasi ketakutan mereka untuk operasi itu pembiusannya anak sekian kalau di bius gimana makanya banyak rata-rata itu aman gak jadi kan stigmanya kan kalau anak kecil di bius nanti bangun udah ngangoh udah turun IQ-nya semakin lama di bius semakin turun IQ-nya itu sudah common perception yang ada di masyarakat dan kita kan harus menjelaskan untuk neurogenic appendicitis sebetulnya itu istilahnya neuropati appendicopati jadi itu suatu diagnosa patologi jadi mereka lakukan studi jadi appendix specimen itu mereka kumpulkan yang katanya gejala klinisnya itu appendix ternyata white appendix sama white lili sama red appendix itu mereka telah ternyata yang sama selain kalau yang merah kan jelas ada ada sal-sal inflamasinya yang sama itu proliferasi dari saya mungkin tidak terlalu paham ini bahasanya patologi memang ada proliferasi saraf-saraf dan peningkatan sal-salah endokrim di kedua specimen itu yang diapendiktomi tapi ya bukan yang tidak diapendiktomi yang dengan keluhan itu dan mereka lihat apakah ini membuatkan mimicking gejala seperti nyeri pada simptom sepatah appendix cuman ini masih dugaan sih memang ini kalau mau didiskusikan tersendiri juga bisa membahas dari istopea manggil orang patologi mit or mitos kenyataan apa bukan suatu neurogenic appendicopathy itu juga bisa jadi topik kehabisan topik jadi stres ke saya jadinya makan terus itu itu juga bisa jadi topik cuman memang ini lebih banyak porsi patolognya sedangkan kita sendiri mungkin kadang-kadang kalau sudah merah nggak apa-apa nggak usah nggak usah di PA kadang gitu kalau putih pun juga jangan di PA biar nggak ketahuan kalau buat appendix tapi asuransi harus terpa di PA kan ya ada lah kayak gitu-gitu di lapangan kadang itu memang kalau mau jujur ya memang periksaan semua cuman kalau kita ya tergantung keluarga ini mau periksaan nggak kalau periksa bayar lagi biaya kadang nggak usah dong bayar lagi kadang biaya patolognya sama kita hampir sama nah jadi yang ketiga tadi apa quinolone ya quinolone jadi bentuknya itu dari studi review literatur juga dan ada beberapa rumah sakit memang pada kasus-kasus yang agak spektrum umurnya masuk quinolone karena memang itu obat yang dia tidak alergi makanya dipilihnya itu cuman kan selektif dan memang jangka waktunya kan dibatasi dok jadi nggak terus-terusan rata-rata cuma 2x24 jam nggak lebih dari seminggu dan waktu singkat karena ya 4 jam aja ya iya jadi nggak nggak sampai lama jadi long term memberi antara 10 hari dilanjut obat orang itu juga ada studinya sendiri apakah ini operasi apa enggak kalau nggak mempan dengan antibiotik operasi gitu ya terima kasih kalau saya pribadi yang saya lakukan observasinya 2x24 jam tapi hampir 50% itu 1x24 jam udah enak padahal udah kewaduh ini CRP-nya tinggi nih jatanya gagal tapi sudah info ini kalau lihat ininya datang tuh klinisnya jelas banget sampai begini mulet-mulet nanaknya terus meringku itu khas banget tapi begitu masuk antibiotik saya juga kasih sintomatik tapi begitu nyarinya berkuang saya stop jadi besok kalau sampai 2x24 jam tanpa anti-nyiri dan tidak ada nyari sama sekali saya pulangkan memang saya tambahin obat oral pulangnya memang bisa sampai 5-10 hari tapi benar-benar sign-symptomnya hilang itu yang saya kriteria pulangkan kalau masih ada nyari-nyari yang dikit-dikit ya sudah bu ini sebaiknya berhasil aja karena masih keluhannya masih ada jadi syaratnya berhasil kalau saya bilang orang tua benar-benar saya ambil tidak saya kasih obat nyeri nggak nyeri memang bisa drastis perubahannya saya jumpai pasien-pasien memang drastis masuk kualik banget khas banget kemalah kejalan kelasiknya kelihatan bahkan ada beberapa kasus yang saya kategorikan komplikated ternyata miss karena perabatnya kayak Devan tegang semua karena anaknya mungkin takut ya tapi pun di USG nggak kelihatan cairan apa-apa saya sudah mulai wah ini mungkin bukan perforasi tapi kok cepat banget lihat ini dibuka ternyata cuma radam cuma radam itu pernah jumpai awalnya mikirnya udah perforasi tapi kan saya nggak sepatu dari awal karena cerita jadi yang benar-benar masuk akut dia masih mungker-mungker tapi masih bisa dicak ngomong tekan ke sisinya yang nggak nyeri masih supel kesannya di tempat bernecoin aja itu yang saya masukkan sebagai unconfident jadi keluhannya jadi sun simptomnya membaik berkurang akan hilang tidak ada febris dan kadang pediatri itu seringkali kan ini pasiennya rawat bersama pediatri jadi pediatri dulu baru di saya nah itu mereka lakukan cek rekosit mau pulang kita kadang nggak pulang-pulang tapi nunggu cek tapi kalau sudah komunikasinya enak sama pediatri enak jadi begitu nyeri kanan bawah masuk awal meskipun mereka masukkan udah langsung masuk kita soalnya pediatri-nya sudah berapa kali kena yang komplikatif tapi kalau saya misalnya yang udah komplikatif gitu udah mereka yang di dokter Erja bilang udah di unit taunya udah jebol kita nggak apa-apa kita terima dengan lapang gajah saja oh iya ya kok udah pecah dong paling kali saya kok begitu bangunyiri langsung kusuh bangunyiri ya mau gitu nah jadi kalau saya ya visinya kita bantu mereka jadi malah dengan begitu dari awal-awal mereka sudah konsum dari praktek pribadi dok saya mau pucuk pasien ke rumah sakit ini katanya apa yang dia sudah obati tapi karena takut ini saya langsung turun ke rumah sakit nah gitu tapi rawat gabung dengan mereka sih nggak masalah gitu seninya di lapangan ya ya boleh saya urun rembuk ya terima kasih dokter barmadi saya sepakat dengan dokter ejeran memang harus ada yang memulai untuk melakukan telah jurnal karena itu memang tidak mudah dan dokter barmadi sudah melakukannya terima kasih apapun apapun itu sudah termasuk dari telah karena datanya varisinya lumayan ini pakai ini ini betul kita tahu kelemahan di kita adalah datanya memang selalu kurang rekam etik kita kurang bagus yang kedua saya apresiasi apa yang disampaikan oleh Pak Sekjen bahwa bukan karena kita kurang materi untuk dibicarakan kemudian kurang pembicara yang mau memberikan berkontribusi untuk starter series lektor kita tetapi memang ada baiknya kita mulai merangkul partner kita mitra kita misalnya seperti patologi patologi anatomi hal yang sehari-hari sering kita jumpai misalnya kasus terbanyak adalah hisbrung misalnya bagaimana dari sudut pandang ini saya punya pemikiran mungkin hal yang sepele hal yang kecil yang sudah biasa kita lakukan dan mungkin tidak pernah kita anggap karena itu sudah sebagai suatu tradisi bagaimana sebetulnya ganglion itu ganglion pada sprung nyakit sprung bagaimana kalau ganglion yang kita temukan imatur sementara kita merujuk pada kebustakaan yang sudah kita baca kemudian beberapa waktu yang lalu ada discuss dengan pembicara dari luar yang mengatakan bahwa ternyata kita pada waktu melakukan apabila kita menambatkan hasil spesemen pada umur dini neonatal dikatakan imatur kita mesti tunggu sampai sembilan bulan kalau saya salah tolong saya dikoreksi lantas bagaimana dengan tindakan pembadaan yang dilakukan pembadaan definitif pada sprung yang dilakukan pada umur-umur dini kita sudah langsung melakukan satu tahap di usia neonatus itu kan sudah definitif bagaimana nasibnya kalau itu ganglionnya imatur itu antara lain saya agak menyimpang sedikit sekarang itu usul saya sehingga termasuk dengan hasil temuan PA sejauh PA terhadap kasus appendicitis perforasi yang kita lakukan bagaimana kita menyikapi apakah betul kalau white lily kita tidak perlu melakukan mengirim spesemennya ke PA atau dan sebaliknya itu saya rasa terobosan-terobosan yang sangat bagus untuk mengajak mereka berbicara di sini sehingga mungkin untuk ke depan progres dari saturday seri selector kita ini akan menjadi lebih bagus karena otomatis dengan semakin banyak beragam topiknya beragam pembicara akan lebih banyak menarik peminat sehingga bisa menaikkan rating kita itu kalau show kita anggap saturday selector kita sebagai suatu show kemudian kemudian ketika saya ingin berbagi pengalaman seperti dikatakan bahwa evidence-based medicine yang paling rendah adalah berdasarkan pengalaman pribadi dan itu memang kekurangan saya bahwa saya tidak rajin mengumpulkan kasus saya memulai melakukan operatif manajemen kira-kira sudah sejak 5-6 tahun yang lalu awalnya berhadapan dengan pasien yang memang seperti dokter Barmadi sampaikan tidak sepakat untuk dilakukan tindakan pembedahan kemudian saya membaca memang ada tempatnya terutama pada dewasa waktu itu yang saya baca kebetulan lecternya kemudian pada setelah saya melakukan pada beberapa kasus saya saya mendapatkan literacunya di anak-anak sudah mulai banyak dilakukan saya hanya ingin menceritakan bahwa saya berupaya untuk merapikan prosedurnya terhadap norm ini yaitu kalau memang dari pilihan kasusnya jadi kalau memang pertama kali ini adalah first attack buat pasien saya langsung tawarkan untuk non-operative management karena daripada jujur saja daripada saya yang ditolak untuk menawarkan tindakan pembedahan lebih baik pasien yang saya mau operasi saja lebih baik dia yang mengatakan seperti itu sehingga saya berbalik menawarkannya dan kebanyakan memang orang tua pasien menyetujui jadi indikasi yang pertama adalah pasien yang first attack kemudian yang kedua sangat kooperatif orang tuanya teredukasi dengan baik kemudian yang ketiga pasien bersedia untuk dilakukan di rawat nginep mengapa saya memilih rawat nginep supaya saya bisa mengevaluasi dengan lebih jelas terukur dan terarah sehingga pertama kali memang menegakkan diagnosannya sama seperti yang disiapkan oleh dokter nanti cuma saya menambahkan skor untuk lebih objektif dan USG selain CRP kemudian kalau pasien mampu memang ini tidak beragam dengan prokalsitonin walaupun kadang-kadang prokalsitoninnya masih baik karena dia akut kemudian kemudian USG pun saya saring dengan hanya satu kebetulan kami di sini mempunyai pediatrik radiologi dan saya biasa memberikan kasus-kasus begini kepada beliau sehingga dihadapan dengan satu operator itu tingkat subyektivitas yang bisa ditekan kemudian dengan modal awal pemberian antibiotik yang saya pakai adalah safe triakson kemudian saya masukkan IV plug saja selama 2x24 jam bila dalam 2x24 jam kelihatan progresnya membaik akan saya teruskan sampai dengan 3-5 hari tapi lata-lata memang orang tua pasien karena biasanya responnya bagus dan mereka happy karena sepertinya anak saya tidak perlu operasi mereka bersedia untuk saya berikan lanjutkan minimal sampai 3 hari kemudian hari keempat saya cross-check dengan USG saya cross-check dengan DL kemudian dengan CRP dan dengan USG ulang dengan kondisi seperti itu memang kelihatannya seperti kosli tapi menjadi lebih tertata dan lebih bisa dipertanggungjawabkan secara apa namanya ilmunya sementifiknya kepada keluarga pasien dan memang dengan kondisi seperti itu saya mungkin berbeda dengan dokter karena saya tidak menggunakan analgetik sama sekali tapi saya memberimpos keluarga pasien bahwa harusnya kalau memang ini responsif dengan pemberian dengan non-operatif manajemen harusnya dia tidak nyeri dan ternyata memang betul dan pada penggambaran yang memang tidak berikan saya berikan analgetik dan ternyata tetap nyeri ujungnya biasanya akan dibuka jadi itu kira-kira garis besar apa yang sudah saya lakukan dan ternyata memang angkanya cukup mengagetkan karena hampir sebagian besar tidak perlu dilakukan tindakan pembedahan saya mendapatkan pelajaran tambahan bahwa ternyata kita harus memikirkan kemungkinan nyeri perut yang mimicking dengan appendicitis akut pada kasus-kasus yang memang low low intake fiber jadi pada mereka yang memang kita tahu anak-anak tidak suka serat dan memang ternyata begitu saya lakukan pemeriksaan heteroanamnesa ada riwayat bahwa dia tidak sulit mengkonsumsi serat saya biasanya melakukan fotopolis upload menampak disitu memang pakal materialnya banyak sehingga itu merupakan salah satu inklusi-eksklusi dengan kondisi seperti itu saya minta izin kepada keluarga pasien untuk mengeluarkan dulu fekal materialnya biasanya dengan flit enema kemudian setelah itu kita nilai tidak ada nyeri itu saya eksklusikan artinya itu hanya karena diet rendah seratnya saja jadi kira-kira begitu pengalaman saya Dr. Barmadi terima kasih terima kasih Dr. Lili memang jadi sedikit banyak memang hampir sama ya jadi dan adanya kasus-kasus yang pasien dengan konsipasi itu juga mimicking juga saya ada beberapa yang dikonsumilkan nasus-kasus apendik kalau gak salah ada dua atau tiga kasus yang dengan konsipasi dan begitu diberi law firm kadang pediatri sudah administratif nganti law firm dulu nyerinya ilang ya sudah kalau saya oh ya sudah ini karena faktor konsipasinya jadi mungkin meregang atau koloniasi kuman yang banyak disitu jadi dimimpulkan nyeri dan juga memang untuk obat nyeri memang saya berikan di awal aja kalau dia nyeri banget karena untuk memberikan dan biasanya keluarga yang bingung terus ini terus gimana nyerinya ya ya saya kasihlah di awal-awal waktu masuk tapi setelah itu memang saya kurangi atau bahkan saya stop untuk sambil lihat respon memang kalau saya rata-rata memang 2x24 jam cuman saya pulangkan tapi dengan tambahan antipidik oral kadang juga dari pediatri juga ngasih soalnya kalau rata bersama jadi kalau saya prinsipnya waktu IV itu memang saya berikan biasanya kombinasi antara cepal di gasol dan memang yang kita masukkan ini memang yang first attack kalau sudah kronis itu biasanya tidak saya masukkan karena ya ini apa yang jadi kronis berulang-berulang dan opsinya memang biasanya sih operasi kalau kronis sama memang harus dirapikan kalau mau jadi data scientific data ya diseragamkan memang pre dan postnya itu harus dievaluasi kalau saya memang hanya evaluasi klinis saja tidak lakukan penunjang lain paling kalau penunjang pun itu hanya darah lengkap dan memang kesulitan kita untuk pemeriksaan radiologi ini kalau tidak sama orangnya terutama whisky juga beda-beda beruntung ada satu yang didiketin untuk pediatrik kalau saya kadang di rumah sakit swasta juga siapa yang tergantung jaga hari itu kalau minta khusus kadang tidak sempat atau memang ajanya kosli karena biasanya kalau minta khusus itu bukan di jadwalnya ada tarif tersendiri lagi jadi buat Pak Sian juga memberatkan itu mungkin masukannya jadi terima kasih Dutupi Luli jadi ini memang bisa jadi masukan buat teman-teman yang di daerah apalagi era COVID ini juga ini jadi suatu pilihan yang bisa dikerjakan dan sebenarnya dari setiap latur memang 60-70% keberhasilannya saya lakukan memang dari 8 balik 2 ya kira-kira 60-70an juga ya hampir sama terluli malah 80% ya demikian halo halo ya dok selamat pagi pagi dok 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 terdah dari pembicaraan pembicaraan yang ketiganya ini saya kira makin menyimpulkan ya indikasi-indikasi untuk melakukan suatu tindakan konservatif pada pasien-pasien dengan appendicitis dan kelihatannya memang dengan adanya COVID ini ke arah pembicaraan mengenai ini bertambah karena kita untuk menghindari komplikasi-komplikasi akibat daripada COVID ini. Ada beberapa tambahan barangkali yang mungkin saya tambahkan di sini. Pasien-pasien konservatif itu apakah dilakukan perawatan atau tidak? Kalau dilakukan perawatan dan kita putuskan untuk konservatif, saya mengusulkan untuk tetap close observation oleh dokter yang sama. Atau paling tidak dengan asisten yang pernah diikutkan pada waktu pemeriksaan pertama. Sehingga dapat mengetahui perkembangan lanjutannya gimana. Itu yang pertama. Dan yang kedua, dari semua tambahan-tambahan indikasi untuk konservatif itu, beberapa usulan-usulan dari perbanding dalam hal ini barangkali P2KB, ya lalu-lalu supaya dibuat daftarnya itu kira-kira apa yang akan diselesaikan. Jangan hanya kita bicarakan di sini tetapi tidak ada lanjutannya. Tapi saya masih tetap optimis bahwa itu akan dibicarakan dan membuahkan suatu standar daripada perbanding di dalam menangani kasus-kasus. Seperti pada pembicaraan hari ini, kita harus sepakat apa itu yang dimaksud dengan komplikasi dengan non-komplikasi sehingga kita memilih konservatif dan operasi. Dan ini perlu saya kira dibicarakan dalam suatu hitam datas putih ya, dalam bentuk suatu kesepakatan dari perhimpunan untuk pegangan terutama apalagi yang muda-muda ini. Kemudian mengenai pemeriksaan patologi anatomi. Pemeriksaan patologi anatomi itu juga perlu dibicarakan apakah semua pasien dengan appendicitis perlu dilakukan pemeriksaan patologi anatomi. Karena tidak semua ada kesamaan di dalam pendapat ini. Kalau untuk mengumpulkan suatu data-data ya mungkin barangkali. Tapi ya mungkin juga banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor asuransi dan sebagainya. Hal-hal yang lain barangkali yang perlu dibicarakan itu mengenai kompetensi beda umum. Dikatakan untuk beda anak tadi ada yang minggu bahwa kasus-kasus untuk anak itu beda umum juga melakukan. Dan kalau menurut saya, pendapat saya ya, dan apa yang saya alami, justru dengan adanya kompetensi-kompetensi sekarang ini, dokter beda umum itu malahan tidak terlalu berani untuk melakukan satu operasi-operasi appendicitis pada anak-anak. Jadi tidak usah kita terlalu khawatir bahwa kasus-kasus kita ini diambil oleh kompetensi yang lain. Saya kira itu, hanya itu yang saya bisa berikan pada pagi ini. Terima kasih dokter Bermadi dan Siska. Terima kasih. Pagi dok. Dokter Siska, boleh saya menyambung apa yang disampaikan dokter Komarudin? Boleh, boleh dok. Jadi terima kasih dokter Komar. Memang seyogiannya begitu. Apa namanya acara satu di series lecture ini bukan hanya berhenti di hanya seperti ini saja, tetapi memberikan sebagai salah satu tambahan masukan untuk pihak yang terkait di P2-P2 dalam hal penyusunan selain standar pelayanan supaya ada keseragaman di seluruh anggota kita juga untuk menentukan tarif. Kalau kita sudah mengakui bahwa nom ini adalah ranah kita, maka tolong itu dimunculkan dan diusulkan ke tarifnya nanti termasuk untuk BPCS, pasien BPCS, karena angkanya akan makin banyak itu. Sehingga lepas bahwa dalam keseharian kita menghargai teman sesuatu pediatri yang sering memberikan pasien kepada kita, tetapi memang itu ibaratnya kalau ada overlap tumpang tindih, memang ada overlap tumpang tindih antara non-operatif manajemen yang dilakukan oleh seorang bedah anak dan yang dilakukan oleh seorang budah umum dan yang dilakukan oleh seorang pediatri pediatrisian. Sehingga apapun itu tetap harus kita masukkan ke dalam komponen tarif. Sebagaimana tumpang tindih antara seorang internis yang memperdalam nephrolog, seorang nephrolog yang melakukan si APD dengan seorang digestive surgery. Jadi seperti itu kira-kira. Memang mereka selalu mengatakan saya juga punya kompetensi, kalau kita ngomong kompetensi, tapi biasanya kompetensi itu hanya berbatas pada kompetensi prosedur, kompetensi komplikasi tidak. Sehingga bagaimanapun juga di atas kertas mungkin kita akan sama, tapi realitasnya kita lebih menang dari mereka, karena begitu non-operatif ini gagal, maka kita langsung bisa switch, dan kita bisa menentukan, oh ini enggak bisa, ini lanjut nom. Jadi begitu kira-kira. Kemudian tambahan yang kedua adalah yang tentang undangan atau saran untuk bersama-sama duduk dengan teman sejauh PA, itu juga nanti bisa dimunculkan juga dalam hal bilangan tarif nantinya. Jadi kira-kira begitu. Mudah-mudahan ini bisa ditangkap sebagai hal yang baik buat tim penyusun tarif untuk sambil merevisi dan menambahkan apa-apa yang memang harus kita updating. Begitu kira-kira. Terima kasih. Terima kasih, Yoh. Terima kasih, dokter. Siska boleh? Siska, nambah masukkan sedikit. Oke, siap dok. Nanti setelah dokter Purnam mungkin saya akan mulai dengan pertanyaan dari chat yang sebenarnya juga lumayan banyak. Menggodok, silahkan dok. Oke, jadi akun appendicitis itu konservatif atau tidak, itu sebenarnya faktor utamanya yang pernah saya baca itu berkaitan dengan masalah obstruksi. Jadi kalau obstruksi ada di appendix, maka dia akan terus berjalan, bertambah berat. Kalau appendix itu tidak terjadi obstruksi, maka dengan terapi bisa sembuh dan menjadi tidak bertambah berat. Dulu ada istilah cataral appendicitis. Mungkin ada yang pernah baca. Saya dulu baca mungkin Ashcraft tahun 2000 mungkin ya. Masih fotokopian dulu. Jadi Ashcraft tahun 2000 disebutkan adalah cataral appendicitis, di mana justru dengan terapi konservatif dia akan sembuh. Karena cataral itu berarti kan ada inflamasi di mukosa dari holoorgan, termasuk di situ appendix. Kalau saya lihat di jurnal, ada juga melakukan USG. Dari USG itu kriterienya tiga. Yang pertama adalah mukosanya itu masih bagus, masih terlihat layar-layarnya, maka itu masuk cataral tadi dan kandidat untuk di konservatif. Kemudian yang kedua adalah plegmonus. Plegmonus itu kalau diameter dari appendix sudah sama atau lebih dari 10 mm. Kemudian ada yang gangrenus. Jadi yang plegmonus dan gangrenus ini yang kandidat untuk dilakukan operasi dengan appendix. Jadi itu dari USG dan jurnal tanpa berapa, mungkin tahun 2000-an ya, 2001 juga itu, kayaknya seperti itu. Jadi kapan appendix ini akan, nyerinya akan hilang, dan kapan akan bertambah, itu tergantung dari obstruksi dari lumen appendix itu. Kalau dia obstruksi, maka dia akan bertambah berat. Tapi kalau dengan terapi, misalnya obstruksinya menghilang, kemudian isi dari appendix bisa terdrenase, maka appendix akan tidak bertambah berat dan tidak membutuhkan operasi. Itu mungkin seperti itu. Jadi tadi terapi berapa lama? Kalau dokter Berman didati 2x24 jam, saya biasanya melakukan hal yang sama. Jadi hari pertama, kalau bisa tanpa obat nyeri, kita tidak kasih obat nyeri. Kalau pasiennya mengelusangkan nyeri, kita beri 1 atau 2 kali saja. Kemudian kita evaluasi, kalau nyerinya berkurang-berkurang, berarti dia adalah kataral. Dan itu bukan kandidat untuk dilakukan operasi. Tapi kalau nyerinya tetap bertambah, maka berarti masih ada obstruksi di appendix. Sehingga kita melakukan operasi karena dia ada obstruksi dari lumen usus yang kita sebut tadi, lumen dari appendix. Jadi mungkin itu sebagai pengalaman saja sharing, bahwa menilai ada obstruksi atau tidak di appendix itu penting. Yang kedua tadi, USG itu sebenarnya harus sampai ke sana. Dalam penilaiannya itu, apakah mukosa dari appendix itu bagus layarnya, atau sudah terjadi kerusakan dari layar appendix. Kalau masih bagus, itu kandidat untuk konservatif. Itu yang saya baca demikian. Terima kasih. Terima kasih, dok. Menarik. Menarik dan paling tidak, kita sekarang jadi punya sedikit ancar-ancar bahwa, oh bisa dilihat juga ternyata dari USG, fase kataralnya. Karena kadang-kadang, kalau yang tadi dari dokter Purnah bilang, bisa dilihat dari layarnya gitu ya dok. Layarnya terus kemudian flag monos atau enggak. Kadang-kadang kalau kita minta ke radiologi, mereka hanya tidak memberikan gambaran itu gitu. Jadi mungkin berikutnya bisa ditanyakan saat kita meminta penilaian. Dokter Purnah, misalnya menggunakan antinyeri tidak selalu berarti ya dok? Ini tergantung dari pasiennya sendiri. Dia mampu menanyeri atau tidak? Kalau dia tidak, ya kita bantu. Tapi tetap hanya opsional satu atau dua kali, habis itu kita evaluasi lagi. Karena nyeri itu predictor yang sangat penting untuk kita. Iya, iya dok. Ini soalnya terkait juga dengan pertanyaan dokter Harsali. Dokter Harsali ini nanya di chat box. mengenai penggunaan antinyeri pada penanganan konservatif dok. Gimana dok? Apakah seharusnya memang harus dikasih antinyeri atau tidak? Karena apakah no pain ini apa terlalu berlebihan gitu? Bahwa di beberapa kasus juga saya dapatkan pasien rujukan dari dokter beda umum, dia mau ke beda anak menunggu waktu, hanya dikasih antibiotik tanpa antinyeri. Dari dokter Barmadi mungkin dari jurnal ini dibaca, apakah antinyeri ini sebuah keharusan atau tidak? Atau gimana dok? Ya, kalau saya lihat sih mereka tidak spesifik menyebutkan terapi simptomatiknya ya. Ternyata untuk konsum untuk antibiotiknya. Tapi simptomatik diberikan memang kalau ada simptom. Rata-rata sih begitu. Berapa lamanya sih enggak. Kalau saya memang sesuai... Jadi, itu ada jurnalnya juga untuk bagaimana pemberian obat nyeri pada bahasa napendik, apakah bisa mengaburkan diagnosis. Nah, itu ada jurnalnya. Jadi, sebetulnya enggak signifikan. Maksudnya, kalau memang nyeri kasih aja. Enggak usah takut bahwa nanti kita periksa ini akan... Stigma-nya kan dulu, jangan dikasih obat nyeri, nanti gejalanya hilang. Gejala khasnya hilang. Kalau memang nyeri, meskipun dikasih obat nyeri, nanti begitu obat nyerinya hilang ya timbul lagi. Jadi, enggak usah khawatir. Dan kadang dari lapangan pun dikasih obat nyeri, kita tekan dalam, itu masih nyari. Kalau memang dia ada proses informasi di situ. Nah, kalau saya sih memang aliran yang... Anak bebas nyeri itu merupakan hak. Jadi, kita tujuannya orang berobat kan biar enggak nyeri. Itu menghilangkan salah satu keluhan. Jadi, kalau saya sih meskipun sering kali juga di konsulitur GD, Dok, ini obat nyerinya gimana? Kasih aja, enggak apa-apa, nanti saya cek. Kasian, daripada muntang-munting dia, ya kan? Anaknya remel, ya kan? Kadang kita enggak bisa langsung lihat ke sana. Tetap kita perlu, sentong, ya enggak perlu terus yang di maintenance mungkin, PRN aja juga bisa. Yang penting dia sudah bisa toleransi. Itu, Pak, menurut saya juga. Tadi, kalau tetap punah masalah obstruktif, memang kalau di jurnal rata-rata, salah satu predator kegagalan adalah dunia fekulit. Jadi, kalau penyebab obstruktifnya fekulit, itu memang seringkali gagal. Untuk nom ini. Jadi, kalau dari USG kegagalan fekulit, atau fotonya udah fekulit, itu biasanya gagal nom. Terus, kemudian juga obstruktifnya memang karena sebab memang secara patuh visu, kan ada hambatan aliran, teringkat dari titik UDIM. UDIM itu meregang, nyeri, dan segala konsekuensinya. Nah, itu UDIM-nya itu memang kalau bukan yang barang buntu di pintunya, biasanya karena berplasi linfoid saja. Dan itu membuatkan suatu proses yang reversible. Begitu datang tubuhnya bagus, dengan titik-titik bagus, inflamasi dari kerja linfoidnya, dia bisa mengecil. Jadi, appendesis ini dari jurnal disebutkan bahwa adalah suatu proses yang reversible. Bisa kembali. Tidak akan berlanjut. Atau memang kolonisi bakterinya banyak di situ, sehingga terjadi inflamasi. Kalau bakterinya menurun, datang tubuhnya bagus, UDIM-nya berkurang, reversible juga. Itu mungkin di situ. Dan untuk UASG di sini menjadi peran dalam menentukan, kalau di jurnal, beberapa jurnal yang saya baca itu, salah satu kriteria mereka masukkan ini sebagai appendesis acute early, mereka lihat dari diameter dari appendic-nya. Mereka ambil appendicitis UDIM kalau lebih dari 6 mili. Dan itu pun juga diterapi kalau berhasil ya akan berkurang UDIM-nya. Kalau kurang dari 6 mili, itu masih dianggap normal. Itu mereka pakai kriteria. Ya dok, dok izin saya nggak pakai foto karena sinyal saya butut, ini saya sudah putus-putus terus. Kalau saya lanjutkan ya dok pertanyaan selanjutnya, ini kalau dari Mbak Umi, apakah dari jurnal ada guideline tentang penggunaan antibiotik tertentu untuk terapi konservatif? Tidak ada, bervariasi. Bervariasi ya dok ya? Kalau yang dari Israel pakai safety metro, tapi ada juga yang dari mana itu pakai vancomicine. Ada juga yang pakai ampigenta. Kalau literatur, textbook, ampigenta. EMP, klinda, genta. Kombinasi. Antibiotik di sini juga ada, kalau mau dibahas juga bisa ya tuh. Pemberian antibiotik pada appendicitis pasca operasi. Nah, mau diterusin sampai pulang atau cukup sampai dikesangonin obat minum atau cukup injeksi di rumah sakit, nah itu juga bisa jadi bahas topik. Dan bagaimana penggunaan antibiotik ini jadi hal yang apa, sering berlebihan untuk saya. Karena kalau di Indonesia itu karena terkenal wiskuma ini kebal-kebal ya. Datang pertama sudah langsung gantungnya meronem ya. Susah ya. Nah, itu jadi disesuaikan dengan juga atau protokol antibiotik yang berlaku di tiap rumah sakit. Dan itu kan hubungannya dengan petakuman. Kalau sudah punya petakuman ya kebanyakan kalau di sini ini kumanya sensitifnya ini ya dipakai itu. Kalau misalnya di sutoma Dr. Fendi sering teriak-teriak kan safe tree. Safe tree sudah sering kebal di sutoma. Jadi kita kalau mau pakai safe tree juga sekarang harus berbitul ulang gitu. Misalnya itu contoh-contohnya. Jadi memang bervariasi. Ya. Ya, terima kasih dok. Kemudian selanjutnya soal dari eh soal pertanyaan dari Dr. Heri dan Dr. Harsali ini agak mirip. Pada askraf edisi 2 kasus appendix diklasifikasikan dalam 5 grade simple, superatif, gangren, ruptur, dan abscess. Pendapat saya pribadi bahwa yang dapat dilakukan itu nom pada grade 1 simple yang appendicitis. Pertanyaannya apa ada batasan? Atau apakah ada sistem scoring tertentu? Apakah pediatrik alvarado? Atau pas yang bisa jadi nilai cutoff? Oke, kalau nilai sekian alvarado atau nilai sekian pas nom itu bisa disarankan. Gitu dok. Jadi yang saya baca untuk scoring itu menentukan bahwa ini appendicitis atau bukan. Jangan untuk ini complicated atau tidak yang tadi kalau di askraf sebut sampai 5 kalau saya sederhanakan sini 2 aja complicated-complicated dimana batasan yang complicated itu yang terjadi gangrenus terjadi perforasi jadi abscess itu yang masuk complicated. Itu mereka menggunakan bantuan pengisian penunjang mulai dari USG dan CT. Bahkan ada beberapa juga CRP sebagai pelengkap kombinasi. Jadi untuk scoring apa itu mereka lebih ke menentukan bahwa ini masuk kriteria untuk appendicitis diagnostik klinisnya kemudian kemudian nanti ada juga yang memasukkan bahwa berhasil atau tidaknya dari scoring. Nom ini berhasil tidaknya dari scoring. Tapi kalau untuk menggunakan complicated yang mana complicated biasanya dari klinis dan penunjang. Berarti untuk nomnya belum ada ini ya belum ada cut off point tertentu ya. Kalau dari scoring gak ada cut off. untuk oh ini masuk nom untuk menentukan bahwa ini yang pertanyakan tadi adalah complicated atau non-complicated akut atau yang kriteria banyak lagi. Jadi kalau scoring hanya menentukan ini klinis appendix jadi klinis appendix klinis appendix itu kan bisa dengan atau tanpa komplikasi kan. Ini masuk ketika klinis appendix nanti di-revaluasi lagi apakah ini ada komplikasi apa enggak. Mereka biasanya pakai toolsnya bantuan saya kurang tahu ya apakah avara itu bisa menentukan kira-kira peritonitis atau enggak ya. Apses bukan kalau enggak salah ya. Scoringnya itu lebih ini cenderung appendicitis ini bukan ya. Iya, iya. Iya. Sehingga saya scoring-scoring itu membagi tiga non-appendix appendix simple atau komplikata tapi kalau keritonitis enggak bisa kayaknya Dr. Barmadi. Tapi komplikata bisa ya? Iya, istilahnya komplikata kalau dia setuju komplikata katanya. Iya, iya. Iya, iya. Iya, terima kasih dok. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Dr. Dianadi untuk yang konservatif itu diagnosis pasti pre-opnya menggunakan klinis atau klinis dan pemeriksaan penunjang sederhana saja atau kalau menurut literatur harus sampai tegak betul dia dari CT scan? Enggak. Enggak semua pakai CT scan karena risiko radiasi. Kalau mereka di center yang reliable USG-nya dan mereka benar memang harus satu operator mereka cukup dari klinis scoring dan USG. Tapi memang juga ada center yang menggunakan CT scan. Cuman ini pro-kontra nya CT scan karena kan efek faktor radiasi. yang cuman dari USG saja. Dan mereka mereka sesuaikan itu dengan algoritma rumah sakit. Jadi ada yang mereka kriterianya dari algoritma rumah sakitnya misalnya dari kriteria ini masih indok untuk appendicitis atau tidak mereka lakukan CT scan. Jadi mereka masuk kriteria appendicitisnya itu setelah melalui protokol kalau protokol yang ini masuk dari protokol itu ternyata harus masuk ke jalurnya periksa CT scan mereka lakukan CT scan. Kemudian jadi ini sudah confirm appendix dari klinis dan penunjang baru mereka masukkan ke studinya mau di nom atau mau yang di operasi. Kadang-kadang dari situ juga sudah terlihat bahwa oh ini complicated mereka begitu complicated sudah tidak masuk ke nom lagi. Kemudian satu pertanyaan terakhir dari Dr. Harshali bagaimana membedakan dia appendicitisnya akut atau kronis? Kalau akut dia memang dari kejala klinis yang klasik itu mungkin diperiksa penunjang dan ini baru first attack first attack yang baru pertama dirasakan sebelum-sebelumnya tidak pernah kalau yang sebelumnya pernah dengan keluhan yang sama tipikalnya yang sama tempat yang sama dan dari pemisahan penunjang sebelumnya sudah pernah ada data itu mungkin memang tidak terapi atau konservatif atau menolak dan mendukung untuk suatu yang disitu bisa disebut sebagai rekaran yang disitu memang salah satu faktor risiko yang bisa terjadi pada kasus terapinomnya adalah rekaran ya siap terima kasih dok ini sudah jam 40 menit ini ada yang masih ingin bertanya lagi atau sudah cukup ya siap dokter komar ini ada ini saya hanya melanjutkan aja ada chat masuk ke hp saya dari mungkin dari ahli bedah juga pertanyaan kalau gejala-gejala mild appendicitis ditemukan gejala-gejala mild appendicitis kemudian pemeriksaan apakah itu USG apakah foto abdomen ditemukan adanya fekoli apakah masih dilakukan terapi konservatif oh iya dokter barmati mungkin kalau dari jurnal kalau fekoli memang risiko untuk kegagalan lebih tinggi dok jadi si Juna itu menyarankan kalau fekoli ya ini tergantung reference juga ada yang menyarankan ya sebaiknya dilakukan tindakan karena fekoli itu kan irreversible dok bukan reversible proses jadi dia tidak akan tidak akan hilang fekoli jadi proses obsesinya akan tetap berjalan kalau saya pribadi sih dok memang kalau fekoli ya harus dibuang ya memang kalau saya nemu fekoli tanpa komplikasi itu jarang saya jadinya ke saya fekoli sudah komplikasi kadang fekoli sudah pecah apa pendeknya sudah pecah fekoli sudah keluar dari lumen itu seringkali yang kita dapatkan kalau awal-awal dia masih mild dan tetap fekoli ya ini yang diserahkan ke preferensi kebedaan masing-masing tapi berdasarkan jurnal itu memang risiko untuk kegagalan nol oke setuju 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 ya terima kasih dok kalau sudah tidak ada lagi pertanyaan tambahan saya mau mengumumkan minggu depan kuliah akan diberikan oleh dokter Erjan mengenai pediatrik urologi judul akan menyusul kemudian di persiska seputar pujo pujo oke siap dok ya terima kasih ya kemudian waktu untuk pit perbani memang belum ditentukan dengan pasti tapi mungkin untuk PPDS atau senior yang ingin mempresentasikan karya ilmiahnya itu bisa mulai disiapkan kemungkinan kita akan mulai mungkin antara pertengahan sampai awal Oktober gitu kemudian saya rasa cukup sekian terima kasih dokter Barmadi untuk reviewnya yang lengkap diskusinya yang menarik terima kasih juga teman-teman sejauh yang sudah berpartisipasi aktif dan memberikan banyak pertanyaan dokter Dadi halo terima kasih untuk Pak Senior dokter Komar dokter Luli dokter Erjan dokter ada dokter Keti juga dokter dokter Purna dokter Harry saya lihat juga ada masih banyak lagi dokter Tata dokter Santirini semua yang gak bisa saya sebutkan satu-satu terima kasih atas diskusi yang menarik hari ini dan semua yang sudah berpartisipasi dokter Umi dokter Hansali dokter Ronald semua pandemi tadi sebut ini dok semoga kita bisa ketemu lagi minggu depan dengan dalam topik seputar Purjo bersama dokter Erjan stay safe semuanya stay healthy sampai ketemu minggu depan ya terima kasih semoga bermanfaat Assalamualaikum Assalamualaikum Terima kasih